Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Ketika menikah aku tidak meminta mahar dan hanya meminta keluarga suamiku membiarkan aku membawa seseorang untuk tinggal bersamaku Dikutip dari indonesiatoday.co.id Ayahku mengalami kecelakaan mobil ketika saya masih sangat kecil Meskipun selamat dia lumpuh Setelah merawatnya selama beberapa tahun ibu tidak tahan dengan kehidupan seperti ini Dan kabur dari rumah dengan uang santunan kecelakaan ayah Hanya aku dan ayah yang tersisa di rumah Ayahku ingin bunuh diri beberapa kali Mengatakan bahwa dia takut hidupnya akan membebaniku Untungnya bibi datang untuk menghentikannya tepat waktu Dengan bantuan bibi keluarga kami akhirnya berhasil bertahan hidup Setelah aku bekerja, aku bekerja keras mencari uang untuk menghidupi ayah Bos melihat aku bahwa aku sangat cakep Dan dia mempromosikan aku sebagai supervisor dan memperkenalkan putranya kepada aku Setelah mengenal suamiku, aku menemukan bahwa meskipun suamiku putra bos Dia tidak pernah mempermasalahkan kemiskinanku Ketika aku akan menikah, ibu mertuaku bertanya kepada aku tentang mahar Dan aku mengatakan kepadanya secara langsung bahwa aku tidak menginginkan mahar Satu-satunya permintaanku adalah bahwa aku akan membawa ayahku untuk tinggal bersamaku Ibu mertuaku kaget Awalnya dia tidak percaya mengapa aku tidak minta mahar Aku katakan padanya bahwa jurang antara keluarga ku dan keluarganya sangat besar Dan aku tidak ingin digosipkan menikah karena harta Sebelum ayahku lumpuh, dia telah bekerja keras untuk menghidupi keluarga kami Meskipun dia sekarang lumpuh, dia tetap ayahku Aku harus menjaganya dengan baik Ibu mertua menangis dan meraih tanganku Berkata, ibu menjadikan kamu sebagai menantu karena kebaikan dan ketekunan kamu Ibu berjanji bahwa kamu boleh membawa ayahmu Dan ibu akan memperkerjakan pengasuh untuk melayani ayahmu secara pribadi Dan kamu dapat hidup dengan putraku dengan tenang Walaupun di masa lalu aku tidak beruntung, sekarang aku sangat beruntung Karena aku telah bertemu mertua yang baik dan seorang suami yang sangat mencintaiku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih